Jumpa lagi bersama saya di channel Margunawirawan Kali ini saya ingin membagikan tutorial yaitu cara mudah menanam umbi porang Jadi untuk teman-teman yang baru datang di channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini Support terus channel Margunawirawan agar bisa berkembang Dan memberikan video-video yang sangat bermanfaat Untuk teman-teman para pecinta tanaman ya Khususnya pertanian Jadi langkah apa saja yang harus kita lakukan Sebelum kita memulai untuk menanam umbi porang ya teman-teman Jadi kita akan lanjut ke videonya Nah yang terpenting adalah persiapan lahan tanam Jadi sebelumnya tanah kita gemburkan dulu Supaya pertumbuhan porang menjadi subur dan umbi Bisa tumbuh dengan mudah dan membesar ya Jadi persiapan lahan itu sangat penting ya Untuk penanaman porang Selanjutnya kita buatkan bedengan yang memiliki saluran air Jadi ketika hujan jadi air itu bisa mengalir ya Tidak menggenangi umbi porang yang kita tanam agar tidak membusuk Kemudian kita bikin lubang ya Lubang memanjang seperti saluran air Tujuannya ini untuk menanam porang ya Jadi kita bisa mengatur jarak Antara umbi porang yang satu Dengan umbi porang yang lainnya Nah jadi pembuatannya Seperti ini ya Untuk memudahkan kita menanam porang ya Penggalian seperti ini Itu akan sangat mudah Karena tanah sebelumnya sudah kita gemburkan Jadi untuk tahap selanjutnya Nah jadi akan nampak seperti ini Lahan tanam untuk porang Dan langkah selanjutnya kita siapkan bibit umbi porang Nah jadi umbi yang terpenting umbi Harus kita siapkan terlebih dahulu ya Jadi ini adalah umbi porang yang sudah mulai muncul Kuncup tunas ya Kuncup tunas Jadi ini sudah siap untuk ditanam Jadi penanamannya seperti apa Yuk kita simak videonya Penanaman porang ini Sebenarnya cukup mudah ya Kita siapkan bibit Kemudian kita ambil bibitnya Dengan tempat ya Agar kita mudah Dalam meletakkan Umbi-umbi porang Yang akan kita siap tanam Nah jadi kita letakkan pada Lubang yang sudah kita gali sebelumnya Jadi akan nampak seperti ini ya Cukup diletakkan saja Karena nantinya Ini akan mudah ya Untuk kita merawat Dan jarak tanam yang terpenting Adalah 50 x 50 cm ya Jadi agar tidak terlalu jauh dan Tidak terlalu dekat Jadi kita letakkan Dengan ukuran 50 x 50 cm Antara Bibit umbi yang satu Dengan bibit umbi Yang lainnya Nah jadi ini sudah Selesai ya Selesai karena Lahannya Cukup sedikit ya Dan ini Hanya Memanfaatkan Lahan Kosong ya Di sela-sela tanaman lain Jadi Umbi porang akan nampak Seperti ini ya Seperti ini Dan ini Akan mudah Saat kita Melakukan Perawatan ya Kemudian langkah selanjutnya Kita akan Menabur ya Menabur Umbi-umbi ini Agar Akar itu Cepat tumbuh Dan Tunas-tunasnya ini Akan tumbuh Lebih subur ya Lebih subur Jadi Kita harus melakukan Penaburan Ya Dengan Tanah yang di sekitarnya Dan Dilakukan Saat penanaman ya Saat penanaman Seperti ini Jadi Ketika musim hujan Umbi porang ini Tidak kelihatan ya Tidak kelihatan Jadi karena dia Ditutup Dan Untuk akar Agar lebih cepat Berkembang Dan Tunas Kuncuk tunas Juga akan Cepat muncul ya Dan tumbuhnya Lebih subur Kalau kita tidak Menabur ini Menabur ini Dia itu akan Stress Mungkin yang muncul itu Akan Kuncuk bunga Kuncuk bunga ya Kalau kita tidak Tabur Dia itu akan Tumbuh Kuncuk bunga Jadi Setelah penaburan ini Kita akan Lihat Yang sudah Ditanam Kemarin Nah Jadi Seperti ini ya Ini ditutup dulu Saat musim hujan Jadi Tanah-tanah ini Agar tidak Hanyut Nah Ini adalah Penanaman Dari minggu yang lalu ya Dari minggu yang lalu Dan ini Sudah Menampakkan Kuncuk-kuncuk tunas Ya Karena Dari Mulai dia Tumbuh Kuncuk Tunas Pendek Jadi kita Segera tanam Agar dia itu Tidak Stress Bagaimana Jika dia Stress Nah Jadi Kalau dia Stress Jadi dia itu Akan Tumbuh Kuncuk bunga Kuncuk bunga ini Juga Nantinya Akan Menjadi Biji ya Biji Kalau kita rawat Nantinya Kita akan Memiliki Banyak Memiliki Bibit Dari Biji bunga ya Bibit dari Biji bunga Ini juga Penting ya Untuk Memperbanyak Bibit ya Nanti Kalau sudah Tua Kita panen Dan Dijemur Nantinya Kalau sudah Musim Keluar tunas Dia itu Akan Tumbuh Tunas ya Pada Setiap Biji ini Cuman Ini Memerlukan Waktu Yang Cukup Lama ya Waktu Yang cukup Lama Untuk Menghasilkan Umbi Produksi ya Teman-teman ya Nah Sekian dulu Video dari Saya Tentang Cara mudah Menanam Umbi Porang Jadi Kita Nantikan Video Berikutnya Dan Jangan Lupa Tonton Terus Video Dari Marguna Werawan Channel Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Sampai